Tanda badan kita butuh jeruk nipis, air kelapa. Pertama, bawaannya lemes terus. Bawaannya lemes terus. Kemudian, susah turun berat badan. Kemudian mood swing. Mood swing ini moodnya naik turun. Kalau bahasa kita zaman sekarang, baperan. Tanda orang baperan apa? Gampang banget left group. Baru saja dinasihati sedikit, omong sedikit, left group, left group, left group. Orang begini bu, cepat ubanan pak. Kenapa? Beban dari dirinya. Maka tadi kalau cerita tentang Rasulullah selanjutnya, Rasulullah itu ketika beliau meninggal, kita baca dalam kitab-kitab tentang siroh beliau itu, ketika beliau ubannya, Rasulullah ada yang menyebutkan dan cuma tiga waktu meninggal, atau ada yang menyebutkan dua puluh. Orang beruban itu, atau orang beruban adalah tanda penuaan. Tanda udah mau mati gitu lah bahasa kita. Kalau udah tahu ubannya udah banyak, yaudahlah, sering-sering ke masjid lah. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang, baru saja masuk semester satu kuliah, sudah ubanan. Apa penyebabnya? Stress juga ada, mungkin makanan juga. Setiap makanan yang dimakan, yang sudah mengalami pengolahan, dipanaskan berulang, dikasih bahan kimia, bahan tambahan pangan, pasti menyebabkan hilangnya elektron dalam badan kita. Kita sebut dengan missing electron. Jadi kalau teman-teman mau nyobain, ya kalau mau sih, coba trial gitu kan, jadi ada satu orang yang, kalau teman-teman lihat di Youtube, di Youtube ada satu orang Amerika yang nyobain makan fast food. Film dokumenternya judulnya Super Size Me. Jadi selama satu bulan, dia makan fast food. Kalau saya sebutkan mereknya apa. Dan selama sembilan bulan ke depan, dia harus mendetok badannya dengan keluhan, bahkan penyakit hampir 90 jenis penyakit. Ya, seperti itu. Yang akhirnya dia bisa kembali, tapi itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau Anda, kalau teman-teman di sini pikirkan baik-baik, kita itu bersyukur banget Allah ciptakan kita dari tanah. Dalam surat Al-Mu'minin Allah katakan, walaukan hal insyaa nabi ahsanitaqwim, walaukan hal insyaa namin sulalati mintimab. Dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kenapa tanah? Karena tanah itu sifatnya nyerap dulu. Dia enggak langsung seperti air. Kalau air itu kan langsung larut. Jadi kalau misalkan Anda tiap hari pengen nyampah, enggak apa-apa. Nyampah itu makannya enggak sehat, bahasa saya gitu saja. Tapi ingat, dia akan terserap, 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 sampai akhirnya sebelum penyakit itu datang, sebelum penyakit itu datang, dia ngasih sign dulu. Signnya berupa apa? Keluhan. Tadi saya sebutkan tadi, ada mood swing, kemudian bawaannya marah terus, kemudian cemas enggak jelas, kemudian sensitif dengan makanan tertentu. Kalau dulu Anda bisa makan telur, sekarang enggak bisa makan telur, ada yang enggak beres dengan perutnya. Kalau dulu bisa makan udang, sekarang enggak bisa, ada yang enggak beres dengan perutnya. Kalau dulunya bisa makan, katakanlah makanan-makanan yang sifatnya makanan alami gitu kan, sekarang enggak bisa, ada yang enggak beres. Ya maka kita pahami baik-baik ini teman sekalian. Kemudian juga kalau disini sebutkan occasional headaches, jadi tiba-tiba pusing, tiba-tiba apa, tiba-tiba apa gitu lah. Jadi kita ngerti dulu badan kita bermasalah. Jadi kesehatan yang benar bukan enggak ada penyakit, tapi kesehatan yang sejati adalah munculnya vitalitas badan kita. Ya munculnya vitalitas badan. Jadi kita enggak marahnya, terkontrol, kemudian moodnya stabil, seperti itu. Ya itu tanda-tanda badannya fit. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita mengurangi makan. Kalau kita mengurangi makan. Dan tanda-tanda orang banyak makan apa? Ya gemuk. Gemuk dan seterusnya lah banyak masalah badannya. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, bahwa nanti di akhir zaman aku melihat fenomena di kalangan umatku, kegemukan di mana-mana. Sepertinya enggak banyaknya gemuk di sini. Itu. Kemudian ada lagi namanya brain fog. Brain fog itu bawaannya dikit-dikit lupa gitu lah. Eh tadi kacamata saya di mana ya? Eh tadi sepatu saya di mana ya? Itu brain fog. Otaknya berkabut. Nah gitu lah. Kemudian nyeri badan, nyeri sendi, nyeri otot gitu kan. Yang tidak kalah sering banget di alami banyak orang nyaman sekarang adalah bad breath. Bad breath itu mulutnya bau. Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah gitu. Dan badan yang bau. Badan itu maksudnya dia tidak memberikan apa ya, bukan wangi sih tidak, tapi badannya itu maaf, tidak atau mengeluarkan bahwa tidak sedap. Itu gara-gara apa? Makan. Nanti teman-teman coba deh. Coba dalam satu minggu itu. Setelah satu minggu deh, tiga hari aja. Porsi makan Anda, lebih banyak sayur sama buah, nanti bau badannya mulai hilang perlahan. Ya, bau badan mulai. Dan nanti, kenapa perlu deodoran? Karena yang dimakan asam. Jadi, keringat itu muncul karena asamnya badan gitu. Saya juga pernah seperti Anda juga gitu. Maksudnya, ya pakai deodoran segala macam gitu kan, apalagi dengan iklan-iklan yang luar biasa, belum lagi cerita deodoran itu banyak sekali bahan kimia yang gak perlu kita pakai, bahkan dia bisa menicu banyak masalah dalam badan kita, di deodoran. Di deodoran. Setelah saya perbaiki pola-pola makan, ternyata bau badan juga tidak muncul. Dan kita gak perlu deodoran. Kalaupun perlu deodoran, bisa pakai deodoran alami. Jodhuk nipis. Jodhuk nipis itu bisa pakai buat deodoran. Di apain? Disemprot. Jadi, gosok-gosokinlah di bagian ketiaknya, maaf. Itu deodoran. Asal jangan makan, yang asam-asam. Contoh yang asam apa? Tepung, minyak, nasi, gula. Makanan tiap hari kan? Gengkol apa lagi mah? Jadi, makanan-makanan asam seperti itu akan memudahkan badan kita untuk dihinggapi penyakit. Kemudian, urin. Urin yang warnanya keruh atau mungkin terlalu kuning. Tanda badan kita butuh di detox. Maka, mendetox badan kita yang paling gampang sebenarnya, kalau kita menggunakan apa yang Allah ciptakan di atas muka bu ini, menggunakan air kelapa. Air kelapa itu teman-teman, sebenarnya sudah saya share juga di Instagram juga. salah satu yang terbaik yang kita bisa gunakan untuk detox adalah air kelapa yang dagingnya masih ingusan. yang halus banget itu. Jadi, teman-teman bisa air kelapa kayak begitu Anda blender sama kurma. Blender sama kurma, atau juga bisa di blender dengan satu atau dua kapsul habatus sauda. Itu bisa buat mendetox badan. Air kelapa. Berapa banyak sekali sehari cukup. Jadi, air kelapa ditambahkan dengan, apa itu namanya, tadi kurma, atau air kelapa dikasih madu, atau air kelapa dikasih kunyit, atau air kelapa dikasih jahe, itu mendetox badan luar biasa itu. Jadi, sebenarnya, Islam mengajarkan pola hidup sehat ini sangat-sangat low budget. Jadi, kemarin ada mahasiswa, kemarin tadi pagi, ya kemarin juga, bagaimana caranya kami, karena kami mahasiswa nih, kami kan budget terbatas, bagaimana cara tetap hidup sehat? Jawaban saya, puasa. Ya kan? Kan gak banyak makan duit kan? Habis itu pergi ke pasar, beli kunyit, beli jahe, beli apa, beli serai gitu kan, beli buah sedikit, 10 ribu, 15 ribu udah cukup. Makanya, gak perlu mahal-mahalku untuk hidup sehat sebenarnya. Ditambah dengan, kita membiasakan untuk berpuasa. Dan, berharap-berharap, misalkan ada undangan, kondangan misalkan itu tau. Lumayan kan? Ya seperti itu. Kemudian, Oh iya. Izin dok. Insya Allah sesi tanya jawab, pukul 17 lebih 10. Ya saya izinkan. Kemudian, abdominal pain. Jadi, abdominal pain ini maksudnya, sering nyeri perut kram. Dan bagi perempuan, tanda-tanda badannya banyak masalah, adalah mensnya yang bermasalah. Jadi, kalau sudah perempuan bermasalah di mensnya, maka itu gerbang penyakit yang lebih besar ke depan. PCO nanti muncul dari situ, kemudian, endometriosis, impertiditas, akan muncul dari mens yang bermasalah, secara umum kayak begitu. Jadi, hati-hati dengan itu. Kemudian, sleep disturbance. Jadi, maksudnya, yang lain daripada itu adalah, gangguan tidur. Ya, gangguan tidur. Jadi, orang susah tidur itu masalah. Makanya, saya sarankan, kalau bisa teman-teman, kalau memang Anda memang suka olahraga, jangan olahraganya malam. Malam bukan waktu yang tepat untuk olahraga, karena tumbuhan pun sedang mengeluarkan karbon dioksida. Kapan olahraga yang baik? Waktu matahari terbit sampai sebelum tenggelam. Ya, karena matahari atau tumbuhan masih mengeluarkan oksigen, dari proses fotosintesis tadi. Dan memang secara fisiologisnya, hormon di malam hari itu beda dengan hormon di siang hari. Kalau malam hari, para simpati yang bekerja, kalau siang hari simpatik. Maka di situ, tadi saya sampaikan bahwa, Allah sampaikan, malam itu jadikan sebagai istirahat. Distirahatkan apa? Organ, sistem, enzim, semua disiarkan. Maka saya katakan, kalau kita ngerti pola-pola ini, maka nanti, tadi kan pagi-pagi itu kita makan sayur dan buah. Buah lah terutama ya. Bukan banyak-banyak makan. Nanti baru siang makan. Sebelum makan siang atau makan beratnya, kita makan buah dulu. Dan begitu Allah ajarkan dalam surah Al-Waqi'ah. Makan buah terlebih dahulu. Jadi buah itu bukan buat cuci mulut. Dan memang enggak pernah juga saya lihat, ada orang cuci mulutnya pakai buah kan. Gosok-gosok enggak ada. Jadi, jadi intinya makan buah. Habis makan buah, Anda makan apa? Sebelum makan buah, lebih baik Anda minum dulu. Minum air dulu. Airnya diapain? Airnya boleh Anda tambahkan madu, Anda bisa tambahkan jeruk nipis, atau mungkin air jahe, sebelum makan buah tadi. Habis itu baru makan buah kan? Udah kenyang belum? Kalau kuda kenyang alhamdulillah banget kan? Jadi enggak perlu banyak makan yang lain. Jadi akhirnya kita membiasakan untuk tidak terlalu banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Kalau sudah dapat buah seperti itu, Anda boleh kita lanjutkan dengan makan sayur. Polanya kayak begitu, kalau saya sih ya. Sayur nanti, di situ ada sayur, kalau memang butuh protein, silahkan pakai protein. Dan protein terbaik yang ada di Indonesia namanya, tempe. Kalau enggak dapat daging, tempe itu baik banget. Bahkan nanti, sekarang saya enggak ada demonya. Kadang-kadang tadi di masjid di mana tadi? Di TSM tadi itu, saya mendemokan bagaimana kita bisa bikin sambal yang kita, tempe yang kita makan pakai sambal. Tempenya mentah ya. Kok, kan tempe kan protein. Protein kalau digoreng, dipanaskan kan rusak. Sebagian besar rusak. Jadi makan tempe itu lebih baik, mentah. Enggak percaya. Baru tahu ya Pak, itu obat emah terbaik Pak. Karena kan probiotik ya, fermentasi. Tempe nanti dibikin sandwich. Namanya sandwich tempe. Tempenya di slice tipis, tengahnya kasih kurma. Dimakan. Itu obat emah. Bukan hanya obat emah, tapi itu banyak sekali masalah pencernaan yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita, itu bisa selesai dengan makan kayak begitu. Sebelumnya Anda minum air jahe, air jahe mungkin air madu, atau air jeruk ngipis segala macam gitu, itu lalu Anda makan tempe itu luar biasa. Energinya itu. Jadi, Anda itu dicobain aja. Apalagi tempe yang, kemarin pas di Jakarta ada satu kajian itu, saya ngulek sendiri tempe, apa namanya, sambalnya itu. Jadi sambalnya sederhana sekali isinya. Cuma bawang putih, bawang putih sama cabai rawit, dikasih garam, kemudian dikasih kurma. Kurma buat manisnya. Pengganti gula. Kan kita gak mau makan gula lagi. Kenapa? Anda sudah cukup manis tanpa gula. Gitu lah. Jangan tambah beban ginjalnya dengan gula. Kenapa? Berarti kita gak perlu glukosa. Perlu, tapi bukan gula pasir. Gitu loh. Buah kan ada glukosanya juga, ada fruktosanya juga. Kan gitu maksud saya. Kita tetap butuh glukosa, tapi bukan dari gula pasir yang sisa, yang cuma meninggalkan glukosa doang. Yang tidak orang kalap, orang yang belum banyak tahu, justru malah glukosa ini, Bapak-Ibu, kalau gak dipakai di badan kita, dia diubah oleh badan, menjadi namanya glikogen. Glikogen kalau gak kepakai, diubah lagi menjadi lemak. Jadi orang yang terlalu banyak makan gula pasir, terlalu banyak makan nasi putih, lama-lama berubah jadi lemak juga. Jadi kalau kita mau nilai kira-kira penumpukan lemak itu dari kita itu banyak atau tidak, ya lihat aja porsi gula, dan porsi nasi yang kita makan. Dan ini kalau Anda benar-benar kerjakan, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita, itu bisa terbantu gitu kan. Saya gak tahu di sini di pesantren gini, kalau mungkin saya sarankan, ya tidak mesti makan nasi putih kok tiap hari. Tetap kita bisa dapat energi yang luar biasa, tanpa harus makan nasi putih. Misalkan kita mau tetap makan nasi putih, silakan, tapi jangan banyak-banyak. Berapa banyak? Kalau saya biasanya cuma satu sendok makan. Hah lagi, hah lagi, hah lagi. Hai loh. Seperti kaget banget, Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, percayalah saya. Saya kadang-kadang bisa seminggu gak makan nasi, kadang-kadang saya bisa gak makan sampai 20 jam, tapi minum aja. Karena saya ngerti bahwa ternyata ketika tubuh kita itu dibiasakan lapar, jadi gini, saya coba tunjukkan sebuah slide, supaya teman-teman paham. Ini nanti lama-lama kita gak perlu banyak makan, tapi sekali makan itu berkualitas. Jadi gini, namanya model compartment. Jadi ketika kalori masuk gak kepake, glukosa gitu kan, dia diubah jadi glikogen. Glikogen gak kepake, dia disimpan jadi body fat. Jadi sekarang kalau Anda mau mengakses body fatnya, jangan masukin kalori. Dokter kok mirip keto? Mirip, tapi saya tidak mengatakan ini keto banget, karena saya ubah. Jadi tetap kita butuh glukosa kalau saya. Glukosa yang komplek, bukan simplek kalau saya. Kalau kayak gula pasir itu kan glukosa yang simple. Itu justru memberatkan badan kita. Jadi caranya gimana? Supaya bisa dibongkar, ya jangan, atau berikan kesempatan badan kita untuk membongkarnya dengan cara apa? Jangan lagi memasukkan makanan-makanan yang bisa mengubah glukosanya menjadi glikogen bahkan sampai lemak. Maksudnya gimana? Apa contoh makanan atau minuman yang hampir-hampir gak ada kalori? Contohnya apa? Air putih kan? Kan ada air putih? Terus tanda badan kita itu sudah banyak banget timbunan body fatnya atau lemaknya dari mana? Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, itu banyak body fat yang tersimpan gak kepake. Artinya ibu-ibu juga sama. Bapak-bapak lagi kan? Artinya banyak timbunan energi yang gak kepake. Jadi saya waktu baca sebuah tulisan gitu kan, tapi ini bukan pelitian, tapi tulisan lah. Seseorang dokter juga dikatakan, ketika seseorang membiasakan lapar sampai 20 jam, artinya dia gak makan, tapi minum iya ya. Jadi minum, kopi boleh gak? Boleh, tapi kopi pahit. Dia minum air putih atau teh hijau seperti itu, atau makan-makan yang rendah kalori gitu, maka di 20 jam tubuhnya akan menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Maka Islam, Islam memberikan petunjuk atau Allah memberikan petunjuk kepada kita, salah satu cara terbaik untuk membersihkan badan itu ya melaparkan diri sebenarnya. Dan lapar itu sebenarnya bukan sensasi yang ada di perut, tapi di sini. Kita mengendalikan. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan lapar, maka kita bisa banyak mengendalikan hal-hal yang lain. Ini nanti kalau Bapak Ibu kondangan, kan banyak makanan tuh. Dari rumah sudah komitmen, melatih diri judulnya kan. Sampai di sana, salaman lah sama pengantin, doakan seperti itu, lalu Anda makan buah, minum air putih, pulang. Bukatnya emang melatih lapar. Habis pulang dan nyari, bakso apa gitu. Tawa aja bohong. Hidup sehat tuh Pak Bu, kalau Anda tidak merasakan nikmatnya, Anda tidak akan mau mengerjakannya. Sama kayak orang pergi umroh atau haji. Orang udah tahu nikmatnya, orang pengen lagi gitu loh. Kalau saya kemarin, ya lihat beberapa teman-teman pas dalam sebuah safar gitu kan, saya lihat, mereka dengan gampangnya makan mie instan yang dalam cup itu, mereknya itulah pokoknya. Saya bilang, saya bilang tega banget nih orang gitu kan, badannya udah bersih-bersih gitu kan, sudah bagus, sudah sempurna, luar biasa, tapi subhanallah, malah dikasih makanan kayak begitu. Dan ternyata terbukti, beberapa lama kemudian, seminggu kemudian, mulai tuh batuklah, demamlah, macam-macam keluhannya. Tubuh kita tuh gak langsung sakit ketika makan kayak begitu, tapi dia butuh waktu dulu gitu kan. Kan kelihatan gitu kan, dan terbukti gitu kan, banyak orang yang ketika mereka memang hidupnya jauh lebih sehat, itu bertahan, badan tuh bertahan bu. Apalagi jama sekarang kan, sering banget kita nyalahkan musim. Betul? Musim hujan, ini batuk pilek nih gitu kan, kayak gak ada yang bener musim tuh gitu kan, yang bener badan dia doang. Rambutan disalahkan, batuk, apalagi itu? Duren, duku, macam-macam lah gitu kan. Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan musim, musim buah atau apapun, badan kita yang salah gitu kan, karena terlalu banyak, kalau mungkin bahasa serahana itu, terlalu banyak sampah metabolisme yang gak terurai, gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sehat. Ya. Dan saat ini, boleh saya katakan, boleh saya katakan saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya Anda tidak layak makan. Ya. Jadi kalau teman-teman makan, mulai sekarang pikirkan baik-baik, kira-kira yang saya makan ini bisa menyebabkan penyakit, atau bisa membuat badan saya lebih sehat. Jadi nanti ketika Anda mau makan sosis, Anda sudah mulai mikir. dan salah satu indikatornya, indikator kita sudah sehat, sudah insyap, sudah benar gitu ya, Anda bisa berbinar-binar melihat toko buah, atau buah-buahan. Kayaknya happy banget, tapi kalau masih di jalan yang tidak benar, lihat abang-abang gorengan itu, bahagia yang luar biasa gitu kan, itu masih belum benar. Dan tidak ada, jadi nanti kalau sudah otaknya, pikiran kita, badan kita sudah terkait dengan itu, kita memang minta, jadi gak makan buah itu gak enak, makan sayur gak enak gitu kan, gak minum madu, itu badan itu gak enak. Itu kita sudah merasakan nikmatnya, sebagaimana orang yang malamnya lewat tahajud, itu gak enak banget paginya tuh. Nyeselnya luar biasa, sama juga dengan hidup pesan, dan itu kalau kita jadikan bagian dari ketaatan, dan ibadah kita kepada Allah, maka dapat pahala juga. Apalagi ibu-ibu nih, Alhamdulillah di Instagram saya itu followernya 87 persen perempuan, statistiknya saya baca gitu, tapi saya senang, kenapa? Mereka penguasa dapur. Jadi, ibu-ibu itu akhirnya satu persatu, suaminya minta teh, minumin aja, kunyit. mau minum atau tidak? paksain kan? Akhirnya saya lihat gitu kan, mereka bikin impus water atau air nano, apa bahasa kita gitu kan, akhirnya suaminya juga ngikut, anaknya juga ngikut, satu keluarga sehat, dan ternyata mereka bilang, biaya kesehatan mereka nurun drastis. hal sederhana loh, hal sederhana yang kita, kita memang butuh effort untuk mengubahnya. Kalau boleh saya katakan, untuk kita switching, gak makan nasi itu butuh effort, tapi anda harus berusaha. Berarti gak makan nasi sama sekali, makan lah, tapi jangan banyak-banyak gitu kan. Atau mungkin diganti dengan karbo-karbo yang lain. Atau juga ketika mungkin lagi, uh semangat banget hidup sehat, gini kan ada teman ngajakin, baksuan yuk gitu kan. Anda harus konsisten dengan itu. Jadi biasanya kalau teman-teman tuh, kalau udah ketemu saya gitu kan, kemarin saya di acara GSC, ada seorang tokoh lah, tokoh gitu kan, dia makan gitu kan, dia makan nasi goreng. Dia goreng ada apanya, ada kerupuknya, ada telurnya gitu kan, ketika saya muncul, disembunyi namanya, tidak apa-apa sehat, saya bilang itu, acarnya. Acarnya sehat. Kerupuknya udah tepung, dikasih minyak coba. Enak kan? Enak loh. Enak belum tentu sehat loh Pak. Kalau saya milih enak dan sehat. Ya makanya, akhirnya saya mencoba mengembangkan sendiri, bagaimana memasak, memasak ya, contoh kemarin saya di Jakarta, saya share, kemarin tadi saya share juga, bagaimana kita masak ikan. Ikan tuh bisa dimasak, tanpa kita peluhi minyak. Kemarin kita bikin waktu itu, waktu di cooking class itu, kita bikin ikan gabus yang kita file gitu ya, ikan gabus yang di file, kemudian kita kasih jeruk nipis, kita kasih zaitun, kemudian kita panggang, kita pakai minyak, kemudian kita makannya pakai dressing, dressingnya pakai alpukat. Alpukatnya di blender, dikasih bawang putih, dikasih jeruk nipis, dikasih salt, dikasih garam, dikasih pepper, lada hitam, dikasih itu, jadi ditaruh di atasnya. Enak? Sehat gak? Kalau gue gitu bro. Maaf ya bro. Mie ayam lewat bro. Kenapa? Karena saya sayang dengan badan saya. Saya tidak mau akhir kehidupan saya nyusahin keluarga. Saya tidak mau akhir kehidupan saya, kalau lah kita na'uzbillah min zalik, kena penyakit, yang akhirnya keluarga kita sibuk ngurusin kita gitu loh. Padahal itu kita bisa ubah dengan sedikit mengubah isi piring Pak Bu. Sedikit mau berusaha untuk menciptakan habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam-dalam makanan. Karena kata kunci di makanan. Anda yang pergi ke gym, ada mungkin fitness segala macam, tanya sama personal trainer. 80% badan kita itu dibentuk di mana? Makanan. Hanya 20% eksersisnya. Betul? Bagaimana mau sehat kalau saya isi, jadi apa isi piringnya, isi gelasnya, katakanlah belum menunjukkan sesuatu yang bisa menyenangkan badan kita. Maka di situ kita belajar ada enzim, ada probiotik, ada prebiotik. Misalkan contoh, misalkan kurma. Kurma itu prebiotik. Maka Nabi katakan di samping memang prebiotik terbaik itu kurma, dia kurma merupakan salah satu makanan yang namanya resistant starch. Resistant starch itu dia bisa memperbaiki isi usul. Jadi coba rutinkan minum makan kurma setiap hari, 7 butir saja, minum air hangat, kurangi makanan-makanan yang tidak sehat, nanti seminggu kemudian Anda akan rasakan badan lebih baik. Hanya makan kurma doang. Itu dasyatnya, maksudnya Allah itu begitu luar biasanya. Kemudian kita di Indonesia, Indonesia kaya dengan kaya dengan rimpang-rimpangan. Ada kunyit, ada kencur, ada temulawak, lengkuas seperti itu. Itu luar biasa loh. Di situ segala, jadi gini, kalau kita belajar dalam Al-Quran, Allah katakan dalam manusia, kami ciptakan dari saripati tanah. Dan ternyata sains memang menjelaskan kepada kita bahwa komponennya badan kita itu exactly, mirip banget dengan komponen tanah. Artinya apa? Kalau Anda mau sehat, maka kembalilah ke produk yang tumbuh di tanah. Apa contohnya? Ya banyak sayur, buah, segala macam. Apalagi tadi saya katakan rimpang-rimpang, itu luar biasa. Kalau kita konsum dalam jumlah yang sedikit, terlalu banyak, insya Allah efeknya bagus sekali. Dan jangan pernah bertanya keamanannya. Ada orang bertanya, dok maaf, kalau minum kunyit itu aman gak? Karena saya baca penelitiannya, kata dia begitu, karena saya baca penelitiannya, karena ternyata disuruh sebutkan kunyit itu kalau diminum, bisa menyebabkan mandul. Begitu. Saya jawab, iya, kalau ente minumnya seember. Sekelingking, dua kelingking, berapa banyak sih? Gitu loh. Ya orang tua kita zaman dulu juga minumnya kunyit. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah, yang biasa masak ya, yang biasa masak itu, maka, kalau saya biasa, yang saya kerjakan, kalau saya minta masak sesuatu dengan ibu saya, misalkan itu biasa kuahnya saya minum. Kayak pindang, atau gula yang tanpa santan, itu kan ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang putih, itu minum, saya minum. Karena itu obatnya di situ. Gitu. Ya polanya kayak begitu. Maka nanti kalau Anda, yang, kan saya lihat di sini banyak yang belum menikah. Jadi kalau mau cari jodoh, cari jodoh, yang, tanya sama dia, kamu minum madu sehari berapa kali? Apa dok, kan pernikahan kan ini menghasilkan keturunan, betul gak? Dan sekarang gimana mau mendahasikan keturunan yang baik, katakanlah berkualitas peradaban Islam, kalau seandainya makannya bermasalah. Karena apa yang kita makan akan membentuk gen. Apa yang kita makan akan membentuk gen. Kalau tiap hari yang dia makan, bubur ayam, kerupuk, bubur ayam, kerupuk, bubur ayam, nanti mentalnya juga mental kerupuk. Serius, saya gak bercanda ini. Ya, beneran. Behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang Barat banyak jadi LGBT, lesbi, karena kebanyakan makan babi. Babi kan begitu, pori lakunya. Jadi mereka emang gak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat kisah babi yang dia ketemu dengan, babi itu gak punya selera atau tidak punya semangat juangnya, terutama babi-babi jantan. Jadi ketika, maaf, babi perempuannya dia, kalau misalkan sebulan mungkin istrinya pasangan dia itu diganggu, dia gak ada cemburu sama sekali. Mereka kan begitu kelakuan ya kan di sana kan. Gitu loh. Jadi makanan mempengaruhi perilaku. Kita tidak mengatakan kita makan babi, tapi makanan-makanan yang melemahkan pencernaan kita, itu bisa mempengaruhi behaviornya kita. Karena ada satu quote yang teman-teman perlu pahami. Judulnya itu, quote itu berbunyi good food is good mood. Good food is good mood. Jadi kalau kita mau dapatkan mood yang baik, maka makanlah makanan yang masih asli alami tanpa diolah. Dan salah satunya adalah ya buah dan sayuran sebenarnya. Apakah dengan ini kita menjadi vegetarian? Enggak. Rasulullah tetap makan daging, tapi enggak tiap hari juga makan daging gitu loh. banyak sekali gen-gen pada tubuh kita ini bisa diperbaiki dengan kita mengubah polanya ke protein atau mungkin sumber-sumber nabati seperti ini. Sesimpel itu sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun gara-gara apa? Rempah loh. Rempah itu kalau kita optimalkan, itu akan jadi obat yang luar biasa banyak manfaatnya, Pak Bu. Apa saja? Mungkin saya coba jelaskan sedikit. Jadi mulai dari ya ada namanya turmeric, kunyit ya. Kunyit itu kalau Anda campurkan sama coconut milk, santan. Santan itu sehat enggak? Sehat asal jangan dipanaskan. Oh yang keberapa ini? Santan itu sehat. Jangan berlebihan dan jangan dipanaskan. Kalau dipanaskan, berulang-ulang dimasukkan makanan di sana, namanya apa? Rendang. Rendang itu kan begitu kan? Santannya kan jadi sesuatu yang dipanaskan berulang-ulang dia bisa menghasilkan radikal bebas, teroksidasi. Jadi turmeric, dia bisa bermanfaat untuk apa? Salah satu anti nyeri, salah satu anti peradangan, salah satu anti aging terbaik itu namanya kunyit turmeric kalau mereka bilang gitu. Kemudian ada nama ginger, ginger itu kan apa namanya? Jahe. Jahe merupakan salah satu radical scavenger terbaik. Jadi radical scavenger itu maksudnya dia bisa memakan radikal bebas dalam badan kita. Coba. Begini ini kan luar biasa loh. Ini baru jahe. Kemudian apa lagi? Pepper. Pepper itu kayak semacam cabai lah ya. Cabai. kemudian sinamon. Sinamon salah satu tumbuhan atau produk sipan Allah yang terbaik untuk memperbaiki masalah ginjal pankreas. Dan Indonesia terutama di daerah Kerinci, di Jambi, provinsi Jambi itu dia merupakan salah satu produksi atau produsen kayu manis yang terbaik. Kayu manis diketemukan dengan nanas itu efeknya luar biasa. Jadi ketika kita mengkombin kayak begitu, contoh misalkan saya pernah share waktu itu bonggolnya nanas jadi bonggolnya nanas itu yang bagian tengahnya itu itu kalau teman-teman blender sama haba itu soda dia akan jadi minuman gitu kan nah itu bisa digunakan untuk orang-orang yang sinusitis bonggolnya nanas jadi banyak sekali manfaatnya nanas itu. kemudian black pepper black pepper ini kan lada hitam ya coba mulai tehnya kita hari-hari itu diganti dengan teh bumbu jadi pagi-pagi itu anda bikin teh kayu manis jadi mau air panas gitu ya kasih masukin kayu manis nanti kasih madu sedikit gak apa-apa gak minum pakai madu pun gak apa-apa kita mulai membiasakan untuk tidak mendapatkan manis ketika minum nanti manisnya dari mana dari buah atau dari madu terpisah tapi kalau tetap pengen madu silahkan dan jangan pakai gula pasir jadi bapak-bapak yang pengen minum kopi minumlah kopi tapi jangan pakai gula kopinya kopi bubuk tapi bukan kopi saset karena kopi salah satu fat burner kopi merupakan salah satu pembakar lemak yang baik ya tapi jangan pakai gula dan setiap orang itu punya karakter beda-beda kalau saya biasanya mood booster mineral saya mood booster jadi kalau saya pengen punya ide tertentu itu biasanya saya minum kopi sama coklat kalau di cafe namanya cafe mocha kopi sama coklat kalau saya tapi tiap orang kadang-kadang beda termasuk coklat juga salah satu mood booster yang luar biasa dan di cafe itu juga salah satu yang terbaik kita bisa konsumsi di pagi hari dan juga berperan untuk memberikan sensasi perasaan yang nyaman namanya pisang jadi pisang itu baru sekalian salah satu produsen hormon atau dia mengandung bahan yang bisa membuat tubuh kita lebih bahagia karena pisang di dagingnya pisang itu terutama pisang-pisang yang sudah ada patch sudah ada titik-titik hitam itu dia tinggi sekali kandungan hormon kebahagiaannya bahan bakunya maaf jadi kalau Anda mau makan pisang cari pisang yang sudah titik-titik kalau tidak ketemu itu yang tidak kalah tingginya pada pisang yang menjadi bahan baku hormon kebahagiaan itu namanya serotonin tadi itu ada di kulitnya jadi kulit pisang itu juga mengandung bahan baku hormon jadi kalau bapak-bapak ingin makan pisang makan sama kulit kalau susah di blender aja di blender kasih kurma sedikit jadi deh smoothies pisang itu nikmat sekali dibikin kalau secara teorinya bisa bikin happy karena dia mengandung serotonin sangat tinggi luar biasa kan jadi setiap perubahan rasa warna bentuk pada buah itu beda fungsi semua kurma ada kurma yang masih basah yang masih mengkal itu agak keras itu ada sepetnya ada manisnya ya dia peranannya dia itu cenderung bisa memperbaiki fungsi lipar tapi kurma ketika sudah matang dia peranan dia lebih dominan ke lambung jadi setiap perubahan warna pada tumbuhan itu itu beda peran jadi Allah menciptakan itu beberapa sekarang dengan beraneka ragam warna dengan beraneka ragam rasa itu punya manfaat sendiri untuk manusia sehingga nanti kalau teman-teman mau nyobain pagi-pagi selain tadi beberapa pola buah tadi Anda juga bisa bikin pagi-pagi itu kayak semacam ya salat-salat sederhana Anda ambil buah misalkan ada apel ada anggur atau mungkin buah-buah yang gampang kita dapatkan atau belimbing sedikit tambahkan dengan timun lalu Anda peras jeruk nipis kasih madu kasih garam itu sarapan paginya kayak begitu saat Anda sarapan seperti itu tiba-tiba ada bunyi piring ting 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 bubur bubur kemudian lagi maksud saya kita harus komitmen sebab sebagaimana juga dengan orang yang tidak memaksakan dirinya untuk tahajud sampai mati pun dia tidak akan bisa tahajud sampai kapan pun kalau kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk badan kita ya sampai mati juga begini-begini aja terus kapan mau hidup sehat Ramadan sama aja betul gak saya tanya Ramadan buka puasa pakai apa gorengan lagi 11 bulan sudah gorengan Ramadan gorengan lagi kapan mau sehat badannya saya kemarin Jakarta beberapa beberapa mesin waktu saya ngisi kajian Ramadan saya bilang coba diubah saya bilang iftornya diubah jangan lagi ada gorengan diantara kita saya bilang gitu kan buah murah Anda bisa kasih buah kan ya kita kasih buah atau mungkin kasih air impus atau air mahu macam-macam bagi Ramadan itu kan Ramadan itu bulan kurma yang berlimpah luar biasa kita bisa bikin air rendaman kurma daripada ngasih tel lebih baik ngasih air rendaman kurma atau air impusan kurma kalau saya berbegin seperti kenapa sudah 11 bulan nyampah 1 bulan nyampah lagi gitu loh kapan mau sehatnya gitu loh sampai kapan maksudnya kita mau punya badan begini-begini terus gitu loh penyakit gak ilang-ilang emah gak ilang-ilang batuk pilat tering musim sedikit berapa musim sedikit pergantian kita udah sakit gitu loh maksud saya mari kita hargai badan kita ini buah sekalian ya mari kita berikan yang terbaik pada badan kita salah satu yang terbaik adalah kita bersedekah yang terbaik jadi sedekah adalah salah satu cara untuk sedekah yang terbaik kepada keluarga tapi yang tidak kalah menariknya ternyata rosa menyebutkan bahwa sedekah yang tidak kalah penting adalah bersedekah pada diri kita sendiri jadi ketika anda makan yang sehat anda sedang bersedekah pada diri anda jadi ketika kita makan buah makan sayur atau mungkin yang sehat-sehat seperti itu tuh maka insyaallah itu dinilai Allah dalam rangka kalau kita niatkan sebagai bentuk menjaga badan bersyukur kepada Allah maka itu dapat pahala ibu-ibu di rumah mungkin mulai mengganti jadi isi kulkasnya coba diperbaiki kalau saya biasa memang di rumah isi kulkasnya banyakkan sayur sama buah jadi gak ada pilihan lain ketika malam bawaan misalkan pengen makan atau apa kan lihat isi kulkas buah ya makan buah akhirnya kan apalagi misalkan isi kulkasnya banyak sayur untuk kayak pare gitu kan malam-malam bangun adanya pare doang gak jadi makan kan akhirnya kan misalkan begitu ya seperti itu ya mari kita ubah buah sekalian karena untuk membangun sebuah peradaban islam yang besar itu yang kita mungkin wujudkan bersama-sama dan umat ini mau bangkit yang tidak kalah penting itu makanan sebenarnya ya dan supaya supaya apa terlamanya dan makanan mempengaruhi ibadah orang yang makannya benar halal toib tidak berlebihan ibadah juga pasti benar ya maka mari kita jaga jadi kalau anda mau makan sesuatu pikirin baik-baik kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat badan saya yang saya minum kira-kira ini nanti teman-teman mulai mikir kalau udah mikir udah benar kita disuruh kita disuruh mikir sebenarnya sama Allah supaya apa supaya ibadah kita jangan bermasalah ya dan salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang maka jangan makan untuk kenyang tapi makan untuk menguatkan badan kita untuk bisa beribadah itu saja makan itu fungsinya itu saja dan Allah udah ciptakan ada buah ada serga ada bumbu-bumbu jadi mulai sekarang coba diganti jadi bapak-bapak yang biasa minum teh gitu kan ngetes sore hari coba diganti ya tes sore juga enak kok teh ketumbar juga enak ya banyak sekali yang enak-enak cuman karena kita belum biasa aja kita belum biasa aja ya jadi kalau udah biasa nanti insya Allah akan jauh lebih lebih aman buat badan jadi kita udah gak tergoda lagi gitu kan dengan hal-hal yang sifatnya bisa membuat masalah pada badan kita gitu